Assalamualaikum, kejam Sandiwara Uno yang terbongkar, wanita lagi-lagi jadi korban eksploitasi politik Prabowo-Sandiaga. Ditulis oleh Mora Sifudian di SeaWorld.com Hai Assalamualaikum, ketemu lagi bersama dengan JJ di TV Jurnal, channel opini politik yang akan menghangatkan suhu politik di tanah air dengan sajian jauh lebih segar dan pastinya bukan hoax. Ayo bantu JJ untuk buat channel ini semakin besar dengan cara klik tombol subscribe, like, dan juga komen. Jangan lupa juga untuk subscribe channel Jurnal Radio. Sebenarnya saya bingung, apa pengaruhnya orang nangis minta foto sama Jawa Pres terhadap elektabilitas Jawa Pres tersebut? Apakah agar kelihatan dicintai rakyat? Apakah agar kelihatan sangat disanjung rakyat? Saya tidak merasa perlu ketika seorang ibu-ibu atau wanita atau siapapun menangis berjumpa dengan Jokowi. Bagi saya itu hal biasa saja. Jangankan Presiden, artis Korea saja banyak yang ditangisi oleh fansnya. Bahkan ada pula yang tampak histeris. Apakah itu yang mau digambarkan oleh Sandi? Ada atau tidak ada yang menangis, itu tidak akan mengubah pilihan orang lain terhadap Jawa Pres. Dengan melihat seseorang menangis kepada Jawa Pres dan Capres, orang tidak akan langsung berubah pilihan. Percayalah, bahkan ada yang akan merasa apatis, itu masih nangis alamiah. Apalagi kalau ada seorang ibu-ibu muda yang nangis-nangis ke Jawa Pres dan ketahuan sebagai Sandiwara. Wah, bukan hanya membuat orang apatis, melainkan semakin membuat orang jijik dan juga kasian. Bagaimana tidak kasian? Agar kelihatan digandrungi ibu-ibu pun harus membuat Sandiwara terlebih dahulu. Awalnya sih, kampret-kampret sudah begitu sangat bangga dengan video yang beredar di media sosial. Mereka menguji-muji Sandi. Seolah-olah Sandi sudah jadi idola ibu-ibu sejakat raya. Mereka gembar-gembor ke sana kemari. Tapi ternyata video itu hanyalah Sandiwara. Si ibu ternyata sudah dekat dengan Sandi. Hal ini diketahui dari foto yang beredar di media sosial. Pun ibu itu ternyata bagian dari tim sukses yang sudah pernah duduk bersama dengan Sandi. Masuk akalkah seorang fans akan menangis terharu biru padahal sudah pernah duduk bersama. Sebenarnya dari video yang beredar pun, sejatinya Sandiwara itu sudah terasa. Sebelum foto beredar, saya sudah pernah melihat videonya. Yah, dramanya tidak terlalu meyakinkan lah menurut saya. Mungkin itulah sebabnya netizen membongkar Sandiwara kebohongan ini. Tetapi selain Sandiwara yang sangat menjijikan itu, saya mau menyoroti soal peran wanita dalam Sandiwara itu dan peran wanita dalam kubu Sandi Prabowo. Apa kata suami dan anak-anaknya, kalau sudah menikah dan punya anak, ketika tahu bahwa ibunya bersandiwara demi politik? Saya tidak bisa bayangkan ketika anakku tahu bahwa aku bersandiwara pura-pura menangis demi orang lain yang bukan siapa-siapaku, seolah-olah berjumpa dengan dia adalah segalanya bagiku. Malu, mungkin itulah perasaan suami dan anak-anaknya, kecuali suami dan anak-anaknya juga bagian dari Sandiwara itu. Kemudian apakah tata tangga dan kenalannya kepada keluarganya? Apakah mereka akan bangga? Atau apakah mereka akan memuji si ibu? Si ibu itu dalam hal ini telah dimanfaatkan sedemikian rupa demi tujuan politik. Kejadian yang sama juga pernah terjadi, bahkan lebih parah. Salah satu korban eksploitasi wanita dalam strategi politik Prabowo Sandi adalah Ratna Sarumpait. Mereka memanfaatkan keperbihakan Ratna terhadap mereka untuk menciptakan kegaduhan di negeri ini. Mereka tetap konferensi pers walau Ratna sudah menolak. Mereka ini tidak mendengarkan Ratna. Andakan mereka tidak konferensi pers, rasa melu Ratna mungkin tidak sedemikian rupa. Kini apa yang terjadi dengan Ratna mendekam di penjara? Saya yakin Ratna sendirilah yang tahu apa yang terjadi sebenarnya. Dan dia sendirilah yang tahu rasanya dibuang setelah dimanfaatkan. Habis manis, sempat dibuang. Itu menyakitkan. Sepertinya sudah menjadi tabiat Kubu Prabowo Sandi memanfaatkan wanita dalam strategi politik mereka. Sudah menjadi kebiasaan mereka mengeksploitasi wanita demi nafsu berkuasa. Bagi mereka, wanita hanyalah alat dalam politik. Tidak lebih tidak kurang. Jangan bilang, wanita itu yang goblok. Kok mau dijadikan alat politik? Kok mau disuruh berbohong? Kok mau disuruh pura-pura nangis? Jangan bilang begitu lah please. Dalam kasus si wanita menangis, akan sangat lucu kalau yang menangis adalah laki-laki. Dan memang tujuan dari Sandiwara itu untuk menyasar kaum wanita sesuai dengan tagline mereka, emak-emak jaman now. Wanita itu mau seperti itu karena memang situasi dan strategi memaksanya demikian. Sama halnya seperti kasus Ratna Sarumpahit. Ia melakukan itu karena situasi dan strategi memaksanya harus berbohong. Kebetulan dia oplas. Lalu dianggap tepat untuk memojokkan pemerintah. Dan dia kemudian dieksploitasi sedemikian rupa. Kenapa bukan muka tembem, Fadlizon aja yang dioplas agar kisut sedikit lalu dikatakan digebuki? Karena posisi Fadlizon tidak sekuat posisi Ratna untuk menyampaikan pesan ke publik. Berita wanita tua digebuki akan sangat menggugah simpati publik. Daripada berita Fadlizon digebuki, ya publik mungkin akan vestapora karena senangnya. Dan anehnya entah kenapa begitu wanita korban eksploitasi itu seolah senang dengan eksploitasi terhadap dirinya. Saya katakan seperti itu karena dia mau. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar, like, subscribe, dan share di sosial media kalian. Artikel ini bisa Anda lihat di laman siwar.com. Jangan lupa untuk subscribe channel Jurnal Radio. Jajah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.